Ya kalau kita lihat, Sasa ini hari patah hati se-Asia Tenggara nih ya, gara-gara Pangeran Brunei Abdul Matin resmi mempersunting kekasihnya yaitu Anissa Isa binti Adam. Anissa Isa merupakan cucu pehin Dato' Isa. Iya, Pangeran Brunei Abdul Matin ini sempat menjadi perhatian ya saat ikut mendampingi ayahnya dalam KTT ASEAN di Jakarta pada September lalu. Akadikah Royal Kapol tersebut digelar di Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Pangeran Abdul Matin mengucap kalimat Ijab Kabul sekitar jam setengah dua siang waktu Indonesia bagian Barat. Tepat setelah Pangeran Abdul Matin mengucapkan Ijab Kabul, pihak Istana Brunei Darussalam pun menembakkan 17 tembakan meriam. Sebagai simbol bahwa putra keempat sekaligus anak ke-10 Sultan Brunei Darussalam tersebut, Hasan Al-Bolkiyah itu telah resmi menikah. Berdasarkan Ijab Kabul tersebut, Pangeran Abdul Matin mempersembahkan mahar sebesar seribu ringgit Brunei Darussalam atau sekitar 11,7 juta rupiah. Akadikah bukanlah akhir dari rangkaian Royal Wedding Pangeran Abdul Matin. Pada minggu 14 Januari 2024 mendatang, kerajaan akan melaksanakan majelis istiadat bersanding pengantin di Raja. Sosok Adisha ternyata bukan sosok wanita sembarangan, selain memiliki paras yang cantik dari keluarga terpandang. Ia juga seorang pengusaha yang sukses dan memiliki sejumlah brand kenapaan di negaranya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.